Intro Setelah 3 jam pencarian, jasad Iksan 10 tahun akhirnya ditemukan oleh tim sar sekitar 200 meter dari lokasi tempat pertama korban diketahui tenggelam oleh keempat temannya di Sungai Desa Ringin Anom, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Minggu 01 Maret sekitar pukul 14.00 Saat ditemukan kondisi pelajar kelas 3 sekolah dasar SD Negeri Ringin Anom sudah tidak bernyawa di kedalaman sekitar 4 meter oleh petugas jasad korban langsung dievakuasi Kejadian bermula saat korban yang awalnya memancing bersama 4 temannya di binggir sungai tersebut bermain perosotan di Tanggul Medanak korban terperosok jatuh ke sungai dan tenggelam Rekan korban yang mengetahuinya tidak berani menolong karena tidak bisa berenang Akhirnya rekan korban langsung meminta bantuan warga sekitar Polisi yang mendapat laporan mendatangi lokasi kejadian Di lokasi polisi hanya menemukan pancing milik korban masih tertancap di pinggir sungai Untuk melakukan pencarian jasad korban polisi mengerahkan tim SAR ke lokasi Dengan menggunakan peralatan seadanya Sejumlah warga turut membantu tim SAR melakukan pencarian dengan cara menyusuri sungai yang kondisinya banjir Bagaimana dia tadi mau nyebrang ke sampingnya terus mau belorotan jatuh Langsung hilang itu pada saat itu dia lagi ngapain Bermain Itu sebelumnya mancing atau gimana Mancing Ada berapa orang tadi yang mancing Lima Lima orang Terus yang tenggelam Cuma satu Tadi adik tahu pas tenggelamnya tadi Tahu Tahu Tidak berusaha menolong atau gimana gitu Berusaha menolong tapi gak bisa berenang Akhirnya langsung hilang gitu Tadi untuk sama relawan dan juga warga masyarakat dan juga agota kurang wil Tadi sekitar kurang lebih sekitar 200 meter dari PKP ditemukan boban Di kedalaman kurang lebih di 4 meternya Tadi temukan kondisinya gimana Pak tadi Oleh tim sar, jasad bocah tersebut langsung dibawa ke puskesmas sekarang jati Ngawi Menggunakan mobil polisi untuk divisu Setelah tidak ditemukan bekas ataupun tanda mencurigakan di tubuh korban Jasad bocah tersebut oleh polisi langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Tidak berusaha menolong di video Tidak berusaha menolong di video